selamat menikmati jadi tomat tidak dipulak halus terus pisang goreng sayurnya sayur kampung dan ikan goreng oke, nanti, ayo oh iya, dan ini adalah ikan bakar tinggal kita buat dabu-dabu colok-coloknya oke oh ini sagu popeda jadi sagu popeda ini rencana ibu mau buat popeda, jadi ini adalah sagunya betul-betul pohon sagu, jadi bukan jadi sagu popeda itu terdiri dari dua, satu yang dari singkung, atau disini bilang apa enggak kasbi ya, kasbi kasbi, terus yang kedua ini adalah sagu tumang, ya kan cara membuatnya, permisi ya, tangannya saya sudah cuci, kita harus taruh airnya setelah itu kita nanti apa tapis ya, kalau orang sini bilang saring saring oke setelah itu kita saring oke karena airnya sudah mendidih maka kita akan langsung siram siram? iya kita langsung siram boleh saya batu? oh iya, silahkan oke jadi yang berikut adalah cara menyiramnya air harus mendidih seratus derajat kita siram eh, sebentar umum sedikit tuh kasih dan siram kalau siram sagu popeda harus tahu caranya kalau enggak, dia enggak bisa ah, kayaknya bisa oh air rusak air rusak pikir oke, setelah itu kita aduk uh, jadi kayaknya dan popeda siap disampak oke jadi makasih makasih nah sekarang, popeda sudah jadi siap dimakan oke umur makan mau jangan lupa subscribe di channel siapa? ibu yeay ayo oke guys ini saya mana coba coba tanya peganda tiga oke uh, mau makan popeda uh? mau oke sini ibu bantu ini kuahnya sedikit oh, sedikit saja oh, oke kuah ini terbuat dari ini pakai rempah-rempahnya hanya seperti biasa rempahnya adalah apa bawah putih bawah merah kuni ditumbuh terus direbus nah, terus cara popeda satu kali saja oh, iya ini sedikit ya nak ya jadi, cara menaruh ke piringnya ini seperti ini harus diputar-putar terus ditaruh setelah itu popeda itu lampirannya banyak jadi makanan pendukunya itu banyak sekali karena ini biasanya makanan pendukunya adalah ada sambal karena gak ada lalap kami pakai pisang goreng saja biasanya pakai apa namanya pisang rebus singkong rebus terus ini adalah sayur kangkong itu dipisah semua iya saya iya pisah oh iya ini beda pisah terus biasanya kami taruh ke mani parah jadi gitu karena dia anak kecil jadi saya harus bantu potong jadi kayak gini karena contohnya kayak gini terus sekarang karena masih panas kita tunggu sebentar sekarang saya saji punya saya dulu ini karena saya suka tomat tomat saya ambil tomat saya ambil cabai kayaknya enak sudah gak sabar nih ayo kita cicipi ayo kita cicipi kok pedanya kalau saya punya karena memang doyan makan kok peda jadi biasanya ambilnya banyak terus ini lampirannya kamu tidak ikut ayah baru oke ini lampirannya terus ini saya ambil sayur kangkongnya terus ini sambal tomatnya pedas oke oke sekarang kita makan baca doa makanan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklah simah amin oke waktunya kita makan pepeda Bismillahirrahmanirrahim gimana rasanya u enak enak banget oke silahkan makan sekarang kalau misalnya orang yang belum pernah biasa makan pepeda biasanya mereka coba dengan sendok cuma saya saya gak bisa pakai sendok karena udah terbiasa jadi caranya adalah pakai tangan yaitu dipotong jadi potongnya ini adalah satu dua itu udah putus terus langsung ditelan enak sekali terus ini ikan dasarnya kita cocok di sambal terus enak sekali terus gimana enak jadi seperti itu cara kita buat makanan tradisional meliput tarapepeda secara sederhana kalau mau coba silahkan simpel aja bumbu-bumbunya jadi kalau kuah itu hanya pakai bawang putih bawang merah kunyit terus udah diulat direbus terus kalau sambal ini hanya tomat sama cabai digoreng terus direbus diulek ini ikan goreng sama sambal kacang ah nikmat sekali oke sampai ketemu lagi di mungkin ini bisa jadikan sebagai wisata kuliner ke depan untuk pengembangan profesi kami sebagai di dunia usaha perjalan wisata oke dadah